Bagi banyak anak, bertemu Sinterklas merupakan momen paling menyenangkan dan paling dinanti. Menjelang Natal, orang membanjiri pertokohan, seperti Fair Oaks Mall di Virginia, mengantri bertemu Sinterklas. Sinterklas Mall ini spesial karena bisa berbahasa isyarat American Sign Language. Ini tahun kedua, mall ini menghadirkan Sinterklas berbahasa isyarat. Tak heran, Susie dan kedua putrinya selalu datang menjelang Natal, Felicity, Tunarumu. Menurut Susie yang tampil bahasa isyarat, signing Santa memberikan kesempatan anak-anak Tunarumu atau dengan masalah pendengaran untuk bisa menikmati aktivitas akhir tahun seperti anak-anak lainnya. Kedua anak Nicole bisa mendengar, tapi dia sendiri Tunarumu. Dari Facebook, saya melihatnya di Facebook. Jadi saya berbagi dengan semua teman saya, informasi tentang event ini. Dengan bertemu Sinterklas berbahasa isyarat, Nicole bisa menunjukkan ke anak-anaknya bahwa mereka bukan satu-satunya keluarga yang berkomunikasi dengan tangan. Pemeran Sinterklas dan asistennya adalah suami istri pengajar anak-anak Tunarumu atau dengan masalah pendengaran. Banyak orang tua berharap semakin banyak Sinterklas seperti ini. Dari Mall Fair Oaks, Fairfax, Virginia, Tim VOA.